Intro Warga Kampung Banjarsari, Desa Bendungan, Kejamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak meminta bantuan mesin pompa air di lingkungannya sebab warga setempat kesulitan mendapatkan air bersih. Hal tersebut disampaikan salah seorang masyarakat bernama Mahmud saat menghadiri reses masa persidangan ke-1 Tahun Sidang 2019-2020 yang dilaksanakan anggota DPRD Banten dari fraksi PKS Iib Makmur, Jubat 29 November 2019. Selain itu, beberapa aspirasi warga yang disampaikan antara lain bantuan hibah pondok pesantren dan rumah tidak layak kuni. Saya setuju dengan usul yang pertama tentang edusi ini. Memang sekarang, Pak, di bulan maunit, masyarakat malam-malam mencari air untuk isikan. Ya, pohon darimana? Padahal, cair di bawah rumah sekitar 40 menit ada. Ada di bawah rumah, tapi cari air terjauh dari kami. Hanya sepatas semungkali, maka kau memang ada anggaran di provinsi. Dimohon kami ingin ada bantuan semacam jetlam. Jetlam anung setelit, artinya minimal per RT1 atau RT2. Kehayanya, opanya. Jadi ada semacam bantuan, air bersih, hasil setelit. Karena di bawah bumi ini, 10 juta penyeter banyak air. Tapi dengan mangal, kita akan susah. Itu saja usulan saya. Mudah-mudahan jadi catatan Pak Dewan bersama dengan pembangunan mesin dan konsentren. Terus sama tadi kami, kalau ke provinsi, kemana kami masuknya, kami harus sudah diberjalan, kami panggunguh berpupaya. Panggayahel, kamu bergampung. Saking tetapi atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Panteni Ip Makmur mengatakan akan membawa aspirasi masyarakat tersebut ke provinsi Panten untuk ditindak lanjuti. Ia juga menjelaskan beri hal bantuan hibah dari Pemprov Panteni tahun 2020 untuk ribuan penduk pesantren, masing-masing sebesar 30 juta rupiah. Warga juga dibinta melapor jika ditemukan adanya pemotongan dana bantuan ponpes di lapangan. Nanti ada proposalnya. Harapannya sekali lagi bantuan Pondok Pesantren ini langsung diterima Pondok Pesantren tidak ada potongan apapun. Walaupun ada potongan maka dilaporkan ke anggota Dewan bahwa terjadi pemotongan ya mudah-mudahan tidak terjadi korupsi. 30 juta ini insya Allah sampai kepada pimpinan Pondok Pesantren. Harapan Jim Kuring di Komisi 5 memang lain 30 juta. Kita menginginkan proposalnya itu 200 juta, 300 juta supaya bisa terlihat pembangunannya. Tapi karena memang semua Pesantren menginginkan Pesantren yang 3.926 ini pada putut akhirnya dibagi rata. Nah, jadi 3.926 Pesantren x 33. Kurang lebih hampir sekitar 117 miliar. Terima kasih. Pesantren